Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi bersama saya, Ajeng Novia Dwi Widjawati Yang beberapa menit ke depan akan memberikan materi mengenai kegiatan ekonomi Sebelum memulai pembelajaran mengenai materi kegiatan ekonomi Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing Berdoa, dipersilakan Berdoa dapat diakhiri Terima kasih Baik disini saya akan memulai pembelajaran mengenai kegiatan ekonomi Jadi kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi Nah dalam kegiatannya itu ada tiga kegiatan utama Yang pertama yaitu produksi Yang kedua adalah distribusi Dan yang ketiga adalah konsumsi Baik disini saya akan mengulas satu persatu mengenai kegiatan ekonomi tersebut Yang pertama yaitu produksi Nah produksi itu artinya apa? Produksi itu berarti menambah nilai guna suatu benda yang akan dijadikan sebagai barang atau jasa Yang nantinya akan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Dalam kegiatan produksi itu ada dua kegiatan Yang pertama menambah nilai guna suatu benda dengan mengubah bentuk dan sifatnya yang dinamakan sebagai produksi barang Ada pun yang kedua yaitu menambah nilai guna suatu benda tanpa mengubah bentuk dan sifatnya yang dikatakan sebagai produksi jasa Nah kegiatan produksi itu memiliki beberapa tujuan yaitu ada tujuan utama dan juga tujuan secara umum Ada pun tujuan secara umum kegiatan produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar masyarakat mencapai tingkat kemakmuran Sedangkan tujuan utama dari kegiatan produksi yaitu memperoleh keuntungan yang banyak atau yang sebesar-besarnya dengan modal yang sedikit-dikitnya Nah kemudian tujuan utama yang kedua dari kegiatan produksi yaitu menjaga kesinambungan perusahaan Akan tetapi di mata konsumen dan masyarakat tujuan produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan mereka Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor produksi Nah faktor produksi yaitu ada empat Yang pertama yaitu alam, yang kedua adalah tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang keempat adalah keahlian Dimana masing-masing faktor produksi itu memiliki balas jasa sesuai dengan jenis dari faktor-faktor produksi tersebut Dimana alam itu balas jasanya berupa sewa, yang kedua tenaga kerja, balas jasanya berupa upa atau gaji Yang ketiga modal yaitu balas jasanya berupa bunga, yang keempat yaitu keahlian, balas jasanya yaitu berupa laba atau profit ataupun keuntungan Nah disini tenaga kerja itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi Yang pertama klasifikasi berdasarkan kualitas dari tenaga kerja tersebut Yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan juga tenaga kerja tidak terdidik dan tenaga kerja tidak terampil Ada pun tenaga kerja menurut sifat kerjanya yaitu ada tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani Selain tenaga kerja yang dibagi menjadi beberapa klasifikasi, disini modal juga dibagi menjadi beberapa klasifikasi Yang pertama klasifikasi yaitu menurut sumbernya modal yaitu ada dua yaitu modal asing dan juga modal sendiri Kemudian berdasarkan bentuknya ada modal konkret dan juga modal abstrak Kemudian berdasarkan kepemilikannya yaitu ada dua modal perorangan atau individu dan juga modal masyarakat Sedangkan modal menurut sifatnya yaitu ada modal tetap dan juga modal lancar Selanjutnya yaitu mengenai teori perilaku produsen Nah teori ini merupakan teori yang menjelaskan tentang tinggal laku produsen dalam menjalankan kegiatan produksinya Dimana produsen itu berupaya untuk mencapai tingkat efisiensi dalam menghasilkan produksinya Ada pun contoh dari teori perilaku produsen yaitu Produsen yaitu mencari labah yang sebesar-besarnya dengan modal yang sedikit mungkin Kemudian produsen itu menetapkan biaya faktor produksi Dimana ketika harga faktor produksi ada yang meningkat atau mahal Maka disitu produk yang dihasilkan oleh produsen itu juga akan memiliki tingkat yang lebih tinggi Atau dikatakan sebagai mahal Kemudian yang ketiga dari contoh teori perilaku produsen yaitu Produsen dalam membuat produknya itu berdasarkan keinginan dari konsumen atau masyarakat Atau berdasarkan tren yang sedang ada dalam kehidupan masyarakat Untuk mengetahui perilaku produsen dalam menghasilkan produknya Baik itu berupa barang atau jasa maka diperlukan Yang pertama yaitu klasifikasi faktor produksi Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi mengenai faktor produksi yang memiliki balas jasa sesuai dengan jenis faktor-faktor produksi tersebut Yang kedua yaitu fungsi produksi jangka pendek Yang ketiga yaitu fungsi produksi jangka panjang Yang keempat yaitu penambahan dan peneluasan produksi Yang kelima yaitu produk total, produk marginal dan juga produk rata-rata Dan yang keenam yaitu hukum produk marginal yang semakin menurun Selanjutnya yaitu mengenai konsep biaya Nah disini biaya berarti suatu pengorbanan yang perlu dilakukan untuk proses produksi Yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku Baik untuk yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi Nah biaya itu terdapat beberapa jenis Yang pertama yaitu biaya tetap Biaya tetap itu merupakan biaya yang tetap harus diperhitungkan Meskipun biaya tersebut tidak ikut berproduksi Biaya tetap itu tidak akan dipengaruhi oleh banyak sedikitnya jumlah produk yang akan dihasilkan Seperti contoh yaitu bangunan Dimana bangunan itu tetap harus diperhitungkan Meskipun bangunan tidak ikut berproduksi Contoh lain yaitu biaya pegawai tetap dan juga biaya utang Atau utang yang harus dibayar Selanjutnya yaitu biaya variable Nah biaya variable itu merupakan biaya yang dipengaruhi oleh sedikit banyaknya dari produk yang akan dihasilkan Ketika produk yang akan dihasilkan banyak Maka biaya variable yang dikeluarkan juga akan semakin banyak Sebagai contoh yaitu bahan baku Ketika suatu produsen itu akan membuat produk yang akan banyak Maka bahan baku yang diperlukan juga akan banyak Yang ketiga yaitu biaya total Nah biaya total itu merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan juga biaya variable Nah disitu dirumuskan sebagai TC yaitu total cost sama dengan FC atau fixed cost atau biaya tetap Plus variable cost atau biaya variable Yang keempat yaitu biaya marginal Biaya marginal atau biaya tambahan Nah disini adalah biaya yang harus dikeluarkan ketika perusahaan ingin menambahkan unit produk yang akan dihasilkan Sebagai contoh perusahaan A memproduksi sebanyak 100 TV Nah disitu biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar 100 juta rupiah Sedangkan ketika perusahaan ingin menambahkan 1 unit TV Sehingga jumlah unit TV yang akan diproduksi yaitu sebanyak 101 unit TV Dengan biaya yaitu 101 juta rupiah Nah dari sini biaya tambahan atau biaya marginal yaitu 1 juta untuk 1 unit TV Kemudian yaitu biaya rata-rata Nah biaya rata-rata itu merupakan biaya yang harus diperhitungkan Dimana biaya tersebut akan dibandingkan dengan pendapatan rata-rata dari perusahaan Yang nantinya dari adanya biaya rata-rata itu akan diketahui Apakah suatu perusahaan tersebut mengalami kerugian ataupun mengalami keuntungan Selanjutnya yaitu ada biaya tetap rata-rata dan juga ada biaya variable rata-rata Biaya tetap rata-rata itu adalah biaya tetap yang dilakukan atau dibutuhkan untuk satuan unit produk yang akan dihasilkan Selanjutnya yaitu konsep penerimaan Nah secara umum penerimaan itu diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima dari berbagai sumber Adanya konsep penerimaan itu di dalam masyarakat dapat membagi beberapa komponen Berdasarkan kepemilikan faktor produksi Nah sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi mengenai faktor-faktor produksi Sesuai dengan jenis yaitu terdapat beberapa balas jasa Nah berkaitan dengan kepemilikan tersebut Maka disini faktor produksi itu dimiliki oleh beberapa kelompok ataupun individu Nah pemilik dari faktor-faktor produksi itu antara lain Faktor produksi alam itu dimiliki oleh petani, pemilik bangunan dan juga pemilik perkebunan Kemudian yang kedua yaitu tenaga kerja Nah tenaga kerja itu dimiliki oleh buru ataupun yang lainnya Berdasarkan dari klasifikasi tenaga kerja yang telah saya sebutkan tadi Ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil dan juga tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terampil Kemudian yang ketiga yaitu faktor produksi yaitu modal Nah disitu dimiliki oleh pemilik modal kecil, pemilik modal menengah dan juga pemilik modal besar Yang keempat yaitu keahlian Keahlian itu juga dimiliki oleh baik itu wira usaha, pengusaha besar, pengusaha kecil ataupun pengusaha menengah Ada pun jenis-jenis penerimaan yaitu ada tiga Yang pertama yaitu penerimaan total Dimana penerimaan itu merupakan penerimaan yang diperoleh dari hasil menjual produksinya Kemudian yang kedua yaitu penerimaan marginal Dimana penerimaan marginal itu merupakan penerimaan tambahan akibat adanya penambahan jumlah barang yang dijual Kemudian yang ketiga yaitu ada penerimaan rata-rata Yaitu penerimaan rata-rata dari satuan hasil produksinya Selanjutnya yaitu laba maksimum Nah disini profit, laba atau keuntungan itu merupakan satu istilah Nah disini laba itu berarti kelebihan penerimaan atas biaya Artinya pendapatan yang diterima atau penerimaan yang diterima itu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan Suatu perusahaan itu dikatakan mencapai laba maksimum ketika perusahaan disebut berhasil memproduksi dan menjual pada kuantitas Nah disini perusahaan itu mencapai laba maksimum ketika MR sama dengan MC Perusahaan itu dapat menambah beberapa unit produksi Tetapi keuntungan yang diperoleh nanti juga akan semakin kecil dengan adanya unit produksi yang akan ditambah Ada pun kegiatan ekonomi yang kedua yaitu adalah distribusi Nah distribusi itu memiliki arti yaitu orang atau lembaga yang menyalurkan barang atau jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen Nah dimana konsumen yang membutuhkan Orang yang melakukan kegiatan distribusi itu dinamakan sebagai distributor Nah dari kegiatan distribusi itu memiliki tujuan utama Yaitu tujuan utama dari distribusi adalah membeli barang-barang dari produsen yang nantinya akan dijual ke konsumen Baik selanjutnya yaitu mengenai faktor doktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi Nah faktor tersebut ada empat Yang pertama yaitu produk, yang kedua adalah pasar, yang ketiga adalah produsen, dan yang keempat adalah perantara Baik disini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi Yang pertama yaitu produk Nah disini faktor yang perlu diperhatikan yaitu mengenai objek fisik dari produk tersebut Seperti nilai barang, mudah rusaknya barang, berat ringannya suatu barang, ataupun mengenai keluasan lini produk tersebut Yang kedua yaitu pasar Nah disini pasar yang perlu diperhatikan antara lain Jumlah pesanan, jumlah pembeli, letak geografis, dan juga yang lainnya Kemudian yang ketiga yaitu produsen Nah disini produsen yang perlu diperhatikan antara lain Pengalaman dan kemampuan dalam kegiatan distribusi Kemudian yang kedua yaitu mengenai pendanaan Yang ketiga mengenai pengawasan saluran Dan yang keempat yaitu mengenai ketersediaan pelayanan Kemudian faktor yang keempat yaitu perantara Nah disini perantara yang perlu diperhatikan antara lain Keuangan perantara Sikap perantara dalam menghadapi kebijaksanaan produsen Kemudian mengenai volume penjualan Dan yang terakhir mengenai ongkos penyaluran barang Selanjutnya yaitu mengenai mata rantai saluran distribusi Apa itu mata rantai saluran distribusi? Jadi disini mata rantai saluran distribusi adalah Cara yang digunakan atau ditempu oleh distributor Untuk menyalurkan barang-barang atau jasa Dari tangan produsen ke tangan konsumen Nah disini mata rantai itu memiliki beberapa jenis Yang pertama yaitu mata rantai saluran distribusi yang sangat panjang Dimana terdapat banyak sekali perantara Baik itu dari kabupaten, provinsi ataupun yang lainnya Agar barang tersebut sampai pada konsumen akhir Kemudian yang kedua yaitu mengenai mata rantai yang panjang Nah disini perantara sudah mulai berkurang Yang ketiga yaitu mata rantai agak pendek Nah disini perantara tersebut juga berkurang Kemudian yang keempat Yaitu mata rantai saluran distribusi pendek Nah disini hanya terdapat beberapa perantara Yaitu ada perantara dan juga agen Yang kelima yaitu mata rantai saluran distribusi yang sangat pendek Nah disini produsen dan konsumen itu dapat bertemu secara langsung Artinya tidak ada perantara sama sekali Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi yang ketiga Yaitu konsumsi Apa itu konsumsi? Nah kegiatan konsumsi yaitu merupakan kegiatan Mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu benda Baik itu barang atau jasa Dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka Nah di dalam kegiatan sehari-hari Tentunya kita itu mengenal mengenai benda konsumsi Nah benda konsumsi itu memiliki beberapa ciri Yang pertama yaitu ketika kita ingin mendapatkan Maka kita memerlukan pengorbanan Artinya pengorbanan kita harus dikeluarkan Kemudian yang kedua Benda tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Kemudian yang ketiga Yaitu baik itu nilai volume dari benda tersebut Akan habis dalam sekali pakai atau berangsur-angsur Nah atas dasar habis tidaknya suatu benda saat dikonsumsi Itu benda dikategorikan menjadi dua Yang pertama Itu benda yang habis dalam satu kali pemakaian Seperti makanan, minuman, ataupun obat-obatan Dan yang kedua yaitu Benda yang dapat digunakan Yang kedua yaitu Benda yang dapat digunakan secara berangsur-angsur Seperti pakaian, etas, sepatu, laptop, ataupun handphone Nah dari pengertian konsumsi Yaitu mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu benda Baik itu barang atau jasa Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka Maka disinilah kegiatan utama dari kegiatan konsumsi Yaitu memenuhi kebutuhan hidupnya Agar mereka mencapai tingkat kemakmuran Kemudian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi Nah disini Faktor-faktor tersebut ada dua faktor Yang pertama yaitu faktor ekonomi Dan yang kedua adalah faktor non-ekonomi Untuk yang faktor ekonomi itu ada tiga macam Yang pertama yaitu tingkat pendapatan Yang kedua ada tingkat harga barang dan jasa Dan yang ketiga ada ketersediaan barang dan jasa Nah disini saya akan menjelaskan mengenai tingkat pendapatan Semakin tinggi pendapatan seseorang Maka disitulah jumlah barang Ataupun jenis barang yang akan diponsumsi Juga semakin akan banyak Kemudian sebaliknya Nah sebaliknya Semakin rendah pendapatan seseorang Maka jumlah barang ataupun jenis barang Yang diponsumsi juga akan rendah Selanjutnya yaitu faktor ekonomi yang kedua Yaitu mengenai tingkat harga barang dan jasa Nah semakin tinggi harga barang dan jasa Maka semakin sedikitlah jumlah barang Atau jenis barang yang akan dikonsumsi Sebaliknya semakin murah dari harga barang dan jasa Maka semakin banyak jumlah barang dan jenis barang Yang akan dikonsumsi Yang ketiga yaitu ketersediaan barang dan jasa Nah disini merupakan faktor yang paling penting Artinya tidak hanya uang yang tersedia Tetapi barang dan jasa juga harus tersedia Ketika uang saja yang tersedia akan tetapi Barang dan jasa tidak tersedia Maka disitulah konsumen tidak akan mencapai Pada tingkat kemakmuran Ada pun faktor non-ekonomi Yaitu ada empat Yang pertama yaitu jumlah tanggungan Yang kedua adalah tingkat pendidikan Yang ketiga adalah tempat tinggal Dan yang keempat adalah lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat Baik disini saya akan menjelaskan satu persatu Mengenai faktor non-ekonomi Yang pertama yaitu jumlah tanggungan Nah semakin banyak jumlah tanggungan Atau jumlah keluarga Maka konsumsi itu juga akan semakin tinggi Artinya jumlah barang dan jenis barang yang dikonsumsi Juga akan semakin banyak Sebaliknya semakin sedikit jumlah tanggungan Maka jumlah dan jenis barang yang akan dikonsumsi Juga akan semakin sedikit Kemudian faktor non-ekonomi yang kedua Yaitu tingkat pendidikan Nah disini sudah jelas ya mengenai tingkat pendidikan Bahwa antara orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan Itu memiliki kebutuhan yang berbeda Saya berikan contoh mengenai hal ini Orang yang berpendidikan itu pasti membutuhkan buku Artinya buku itu merupakan kebutuhan utama dari orang yang berpendidikan Beda halnya dengan buru yang tidak berpendidikan Maka disitulah tingkat kebutuhan antara buru dan orang yang berpendidikan itu berbeda Kemudian faktor non-ekonomi yang ketiga Yaitu tempat tinggal Nah dari tempat tinggal Disitulah kebutuhan setiap orang berbeda Sebagai contoh Orang yang tinggal di iklim panas Itu mereka cenderung memilih Pakaian yang tipis Sedangkan orang yang tinggal di iklim yang sangat dingin Maka mereka membutuhkan pakaian yang tebal Kemudian faktor non-ekonomi yang keempat Yaitu lingkungan sosial, budaya, agama, dan atletisi adat Saya berikan contoh mengenai agama Saya berikan contoh mengenai agama Bahasa bagaimana yang kita lihat di daerah Bali Nah disana Itu mayoritas penduduknya beragama Hindu Dimana mereka ada larangan untuk memakan daging sapi Kemudian beda halnya dengan orang yang beragama Islam Tidak ada larangan untuk memakan daging sapi Tetapi ada larangan untuk memakan daging sapi Kemudian contoh lain Yaitu orang Jawa itu lebih suka makanan yang manis Sedangkan orang Minang itu lebih suka makanan yang pedas Baik selanjutnya yaitu mengenai teori perilaku konsumen Apa itu teori perilaku konsumen? Jadi teori ini merupakan teori yang menerangkan perilaku konsumen Atau pembeli dalam menghabiskan atau membelanjakan pendapatan yang diperolehnya Nah dalam menganalisis teori perilaku konsumen Itu ada dua pendekatan Yang pertama yaitu pendekatan kardinal dan juga pendekatan ordinal Untuk pendekatan kardinal itu menggunakan hukum konsen 1 dan juga hukum konsen 2 Nah adanya pendekatan ordinal itu dikarenakan pendekatan kardinal memiliki beberapa kelemahan Artinya pendekatan ordinal itu memiliki beberapa kelebihan Nah kelebihan dari pendekatan ordinal antara lain Pendekatan ordinal yaitu memberikan penekanan atau preferensi Seperti ini Barang A itu lebih disukai daripada barang B Kemudian pendekatan ordinal itu membuat urutan-urutan atau kombinasi-kombinasi suatu barang yang akan dikonsumsi Yang ketiga yaitu pendekatan ordinal itu menggunakan kurva indiferensi Apa itu kurva indiferensi? Jadi kurva indiferensi itu merupakan kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi Dengan dua barang yang akan dikonsumsi yang akan memberikan kepuasan yang sama Nah ada pun karakteristik dari kurva indiferensi yaitu antara lain Yang pertama kurva indiferensi itu memiliki kemiringan yang negatif atau bersop negatif Yang kedua yaitu kurva indiferensi itu tidak saling berpotongan Dan yang ketiga yaitu kurva indiferensi itu cembung terhadap titik 0 Artinya semakin jauh titik kurva indiferensi maka disitulah kepuasan juga semakin tinggi Demikian materi yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi Pesan saya tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan Jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker dan menghindari kerumunan Demikian yang dapat saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!